Salam. Salam sahabat. Salam chuan. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hahaha. Udah merah lagi. Lumayan dapet dikit-dikit. Dapet tipis-tipis ya. Pasang hedge kemarin di Rp. 4.200 ya dapetlah sedikit. Yaudah istirahat lihat merah gini nunggu. Nunggu gimana lagi besok tanggal 10 ya kan. Hari Kamis gimana dia punya. hasil pengumuman CPI nanti ya marketnya inflasi itu ya jadi ya semalam positif sih seperti yang saya kira ya pembahasannya itu antara eksekutif sama legislatif ada kesepakatan sama di stablecoin ya kan sama-sama accept cuma caranya aja ada-ada perbedaan jadi buat kaum kongres di legislatif udah gak kali ini cocok sepakat antara demokrat sama republik ya ya soalnya mereka udah tau lah mereka juga kesel negara hancur gara-gara dimainkan sama orang-orang bank gitu ya selama ini ya jadi print-print-print-print terus inflasi semakin tinggi yang nanggung rakyat juga semua kan nah ada satu kesepakatan sama ya mereka gak pengen sistemnya itu dikuasai lagi sama perbankan gitu ya itu ada-ada positif yang yang bagus memang niatnya kripto mereka buat ya begitu tapi kalau dari pihak eksekutif itu masih pengen soalnya orang-orang perbankan yang pengaruh orang Fed orang-orang apa masih di di kabinet banyak yang masih kore koneksinya masih kuat gitu masih pengen di dikelola sama sentral bank sama bank-bank itu semua ya sedangkan legislatif gak mau gitu cuma legislatif ya gak ada masalah sebenarnya semua tahu sih yang namanya mau dia legislatif orang kongres itu kan semua kalau namanya Amri kan orang berduit juga mereka duitnya taruh di bank gak ada bunganya ya mereka lebih seneng stablecoin sih di staking lebih lumayan bunganya cuannya ya kan ya itu cuma mereka pengennya harus jelas stablecoin itu buat para orang-orang kongres orang di legislatif yang penting mereka cetak stablecoin itu harus ada underlyingnya backupnya gitu ya apakah itu berupa emas atau berupa fiat dolar ya kan itu jadi positif sih semalam dia punya ini pembahasannya cuma sedikit ada perbedaan aja disitu ya kan legislatif udah gak mau dikelola ini nanti dibawa naungan orang-orang bank lagi ya kan biarkan aja mereka orang-orang crypto ini independen gitu ya cuma ya itu dengan berbagai role awal yang baik ini kan masih dengar pendapat saling tukar pikiran saling ini labri masukkan kan ini satu awal yang nanti itu dibuat itu poin-poinnya diambil nanti baru dijadikan law undang-undang gitu ya bagus-bagus di kali ini dari pertemuan itu kita boleh lihat orang kongres lebih-lebih pro ke crypto gitu ya sangat-sangat ini sekali dan mereka gak mau dikontrol dengan bank lagi gitu ya jadi bagus sih posisi baiknya terus satu berita lagi ada yang tanya kok gimana Bitfinex udah ketemu hackernya udah ini kan mau dikembalikan ya Bitfinex dari dulu memang itu exchange yang manipulasi banyak masalah lah itu ya ada yang tanya nah ini saya bahas dikit kenapa ada yang tanya coin mau diganti token leo ya coin leonya bagus gak coin leo nah ini yang saya mau bahas supaya kalian jangan beli coin itu karena di dalam itu banyak sekali manipulasi Bitfinex ini setelah di hacker tahun 2017 kalau gak salah kejadiannya terus mereka kekurangan dana mereka juga ini buat tether ya tether juga terus kerjasama dengan salah satu bank juga di new york waktu itu nah kerjasama sama bank itu juga ada masalah juga gitu kalau gak salah entah gimana juga bank itu makan dia kayaknya 800an juta dolar itu gak di ini nah mereka kekurangan dana itu ya kan akhirnya buat lagi tutup apa coin untuk mengisi cover yang udah dimakan 800 juta dolar itu oleh bank itu ya di deteternya minus jadi untuk meng cover minus itu udah dia buat coin lagi tuh nah inilah leo dijual lagi dapat dananya ini nutup di minusnya di tether ini ya karena saat itu tether kan harus ada underlyingnya juga ya waktu itu ya jadi begitu jadi coinnya coin manipulasi lihat nih dia announce yang ini itu kalau gak salah 2017 itu kena hack itu ya sekitar 120 ribu bitcoin itu tapi ini katanya saya baca berita yang ini 94 ribu ya 94 ribu bitcoin yang mereka dapat gitu ya dihitung kisaran dana 3,6 bilion sekarang 94 ribu itu berarti masih ada missing sesekitar hampir 30 ribuan nah itu kemana masih banyak ini ya dan terus pas dibilang mau diganti buat yang dulunya yang staking di bitfinex yang hilang nah dia mau ganti dengan token leo lagi nah token leo dia mainkan lagi tiba-tiba ini nge-pump ini token leo jadi dia nanti kalau nge-pump dia bayar kalian dengan harga tinggi udah itu didam anda pegang barang murah lagi ya jadi itu permainan manipulasi semua itulah kenakalan mereka ya jadi kalian jangan beli ya saya kasih tau ini jangan kalian oh ini di berleok nanti terbang ini tuh enggak itu token manipulasi juga itu ya koin-koin manipulasi jadi jangan kalian beli itu jangan lihat berita oh ini dibayar nanti terbang nih koinnya enggak enggak ini sekarang aja udah dipump sama mereka gitu ya udah dipump duluan jadi itu aja sih berita apa nih lagi koreksi bitcoin ya seperti yang saya bilang kemarin ini market kayak ramalan cuaca gitu tiba-tiba mendung tiba-tiba hujan ya kan tiba-tiba merah tiba-tiba hijau gitu ya jadi ya itulah makanya hati-hati kita ini ya hari ini saya enggak panjang lebar udah dapat sedikit istirahat nunggu besok lagi kamis gimana arahnya ini nanti mereka pembahasan CPI ya kan ini efeknya kemana saya agak wanti-wanti ini takutnya negatif merah lagi kebanting gitu ya jadi ya lihatlah kita enggak ada tahu market ini yang jelasnya selalu hati-hati jangan buru-buru jangan terpengaruh orang-orang ketawain kamu wah telat serau begini begitu biarkan saja lebih baik cuan dikit atau kurang cuan daripada sangkut kalau di kondisi market ini karena market begini ya kalau kita analisa saya masih yakin percaya lengthening cycle berjalan tapi andai kata salah analisa saya banyak yang salah analisa juga misal Benjamin terjadi bear market kalau misal ekonomi makin hancur ya bisa saja karena ada beberapa pakar juga bahas mereka takut ini bisa jadi nasty bear kata bear yang jelek sekali gitu ya jadi enggak ada tahu lah masing-masing punya analisa jadi kita ya istilah wanti-wanti hati-hati gitu ya kan jadi kalau istilahnya mau serok pun dapat yang barang murah andai kata pas dam kamu dapat barang murah nah itu baru andai kata dia masuk bear pun anda enggak kena dalam gitu yaudah dapat barang murah ya biarkan aja kalau dia jatuh lagi pun ya biarkan aja sampai next buran gitu ya daripada kalau anda oh serok 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 kena harga di atas begitu kebanting terus masuk bear dalam kenanya gitu ya kan jadi kira-kira begitu jadi enggak usah terpengaruh orang ketawain oh ya kalau dia cuan cuan-cuan dikit juga udah teriak-teriak oh terlambat ini biarkan aja enggak usah terpengaruh yang gitu intinya hati-hati supaya jangan sangkut di harga atas gitu ya itu aja lah hari ini yang saya sampaikan video saya hari ini enggak banyak ini cuma saya ingatkan hati-hati ada yang nanya kok bass coin ini coin itu ya sementara ada coin yang enggak enak ya hold dulu gitu di staking aja gitu oke begitu aja video saya hari ini salam siar Rio dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Immanuel Halleluja terima kasih selamat menikmati